Tapi kita adalah geopolitik penting juga. Jadi pernyataan bahwa masyarakat, rakyat yang ada di seluruh wilayah Sabang sampai Kuroke, tanda butir-butas, jajah-jajah menyebut Anda, adalah paksa Indonesia. Jadi bukan sekedar persamaan nasib, ternyata kalau persamaan nasib, saya punya teman orang MPP, dia mengatakan, masyarakat, paksa saya seperti apa, saya tidak pernah bisa membenci orang Belanda. Karena Belanda hadir di RGD itu tidak pernah menjajah, atau tidak pernah dirasakan menjajah, tapi mengembangkan perdidikan dan sebagainya. Karena kita bukan sekedar sama nasib, tapi berhendak politik. Kemudian, panjang, kemudian Pak, ceria ma, Ya, itu ya, Ibu Tidakma itu dia. Sejak ini ya, dididik, harus sosialisasi, harus sosialisasi, tapi lalu dengan HP, ya, kembali tadi ya, seperti yang ditanyakan oleh Musri, persoalannya adalah pendidikan di rumah. Jadi, ibunya pun harus dididik, jangan menyelesaikan persoalan dengan memberi HP. Memang itu yang sekarang menjadi persoalan adalah, pendidikan keluarga itu lemah. Kelemahan pertama karena dorongan, napsu untuk segera meningkatkan temaburan jaswania, materi ilmu. Mau tidak mau, ibu dan bapak kerja. Itu sebuahnya tidak salah. Asal, anaknya diperhatikan dengan baik. Saya juga begitu ya, berjalan, tapi begitu pulang, namanya babysitter, pulang pulih gitu, ambil lari. Kita yang mau dididik. Kita cek dulu, sehari ini kamu dapat kata apa, ada sesuatu yang berluka. Tiba-tiba dia ngomong bajingan, eh, jadi bagaimana kamu dapat? Tadi sama waktu suruh kita naik taksi, supaya dia bilang bajingan, tidak boleh. Jadi cepat kita koreksi. Cepat kita koreksi, sehingga tidak salah. Jadi begitu ya. Jadi, situasinya memang sekarang dunia ini dilanda oleh matriarisme. Dilanda oleh survival to fitness. Karena memang prinsip liberal itu adalah kesejahteraan yang diciptakan kalau masing-masing itu berteriak. Jadi tahu. Kalau kita kan enggak, dirundingkan, bukan adu, luar suara. Perlu lombang-lombang, tadi saya sudah jelaskan, bahwa memang kita sudah berorong, MPR tidak bisa serangkan presiden. Presiden mestinya yang membuat baga semacam IP7, tapi sampai sekarang presidennya belum menjawab. Tapi suatu ketika saya didatangi oleh tim yang konon dari kelompok persikir, membawa konsep yang namanya POMBITE Ideologi Negara. Itu mau dilahirkan. Lalu ketika saya baca, sekitar selalu saya bilang, ini, untuk itu kalian coba, launching ke masyarakat. Saya bilang, enggak sampai keseluruh ada tuntutan Jokowi di IP7. Kaget banget dulu. Saya bilang, ini siapa yang bikin? Bagaimana mungkin you mau membuat sebuah POMBITE Ideologi Negara yang tahu mananya, itu boleh mereview semua hundang-hundang dan segala turunannya. Ini namanya politbiro, politbiro komunis yang begini. Karena ini menyingkirkan matemat konstitusi, menyingkirkan DPR, menyingkirkan semua. Silahkan, kalau tidak percaya, ini dilonceng ke masyarakat. Kita lihat. saya tidak tahu siapa yang membuat sebuah POMBITE Ideologi, tapi sekarang kau cek itu hilang. kemudian, Pak Asis, Pak Aris, Pak Aris mengandang. Pandangan putih yang sebutnya dari masa tadi. Sederhananya, dalam masa tadi, yang penting, dia merasa, dia bergiat daripada keluarga besar bangsa. Memperlakukan orang lain, yang sebutnya anggota keluarga. Itu saja. Sebenarnya. Apakah kita akan memukul anggota keluarga kita? Apakah kita akan mencegai anggota keluarga kita? Apakah kita akan mencegai? Apakah kita akan mencegai? Sebenarnya begitu. Dosa, si layak mana ada? Apakah kita akan mengingatkan bahwa saatnya sholat kepada keluarga kita? Ya, ingatkan saja. Sebenarnya sebetulnya. itu maksudnya. Kemudian apa? Atau dudu ini? Soal kurikulum. Jadi begini, kebetulan saya, kebetulan depan pengawas sebuah yayasan pendidikan. Jadi begini, memang problemnya ini. Ketika kurikulum 2013 itu dilaunching. Atau sebelum dilaunching. Sudah banyak pihaknya.